Intro Sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga terdampak pandemi COVID-19, BIKON atau Bidang Ekonomi MTA Pusat bekerjasama dengan daerah menyerahkan dana CSR bagi calon pelaku usaha di Klaten, Jawa Tengah. Penyerahan dana CSR bagi sejumlah calon pelaku usaha peternak telur probiotik digelar pada Sabtu lalu di gedung MTA Cabang Wadi Perwakilan Klaten, Jawa Tengah. Menurut Rahmat Mubarok, selaku pelaku usaha, dana CSR ini merupakan salah satu program dari BIKON MTA Pusat dengan daerah untuk meningkatkan perekonomian warga. Menurutkan program dari BIKON Perwakilan dan Pusat untuk meningkatkan ekonomi warga. Sementara menurut Rianto, selaku pengurus bidang peternakan BIKON MTA Klaten, dipilihnya ayam petelur probiotik karena memiliki banyak kelebihan. Dana CSR ini dialokasikan di tiga daerah meliputi Klaten, Jogja, dan Gresik. Pengurus Bidang Pemberdayaan Usaha Umat, BIKON MTA Pusat, Abdurrahman SPD berharap, dana CSR yang disalurkan bisa tepat sasaran dan penggunaan. Nantinya kegiatan usaha ini akan terus didampingi dan disupport oleh pengurus BIKON hingga berkembang.